Idul Fitri 2021 dirayakan secara berbeda oleh pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Jakarta. Di tengah proses penyembuhan, pasien dan tenaga kesehatan berbondong-bondong menuju ke Aula Tower 6 untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan tetap menjaga protokol kesehatan ketat. Di antara ratusan pasien COVID-19 yang bersiap sholat Idul Fitri, tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien COVID-19 juga berkesempatan mengikuti sholat Id dengan alat pelindung diri lengkap. Meski di tengah keterbatasan, kesempatan sholat Idul Fitri ini disyukuri para tenaga kesehatan. Karena baru hal ini, sholat Id bisa dikelar di Wisma Atlet di tengah pandemi bersama rekan sesama tenaga kesehatan. Berhubungan dengan COVID-19 sekarang, alhamdulillah kami sholat Idul Fitri di Wisma Atlet. Terus kami sangat merindukan keluarga yang di kampung. Idul Fitri di sini pastinya sedih ya karena gak bisa kumpul dengan keluarga. Sudah itu kita mempunyai kebersamaan bersama teman-teman yang lain. Ini ada teman saya, Jihan, Rahmi. Ini mereka juga nakes-nakes dari Wisma Atlet. Di hari lebaran saat ini, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet masih merawat 1.247 pasien COVID-19 yang tersebar di empat tower. Yasir Nenek Ama, Kompas TV, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati.